Ini waktunya untuk kamu tunjukkan kreativitas demi kemajuan Ini waktunya untuk kamu tunjukkan kreativitas demi membangun bangsa dan bangsa, negara, republik, kesatuan Hai Loopers, Putri disini dan hari ini aku bakal menunjukkan kamu gimana caranya bikin DIY kimono yang lagi aku pake sekarang Kamu-kamu yang merasa hits, kamu belum cukup hits kalau belum punya kimono outer kayak gini Hits bukan berarti harus keluarin luang banyak, kamu bisa DIY pake bahan-bahan yang udah kamu punya di rumah Kalau beli kimono di toko-toko harganya biasanya kayaknya 200 ribu ke atas dan itu not worth it at all Jadi itu kenapa aku memutuskan untuk membuat DIY ini Let's look it yourself Untuk DIY project ini kamu perlu scarf, lem tembak, penggaris, gunting, dan pensil Ini template yang udah aku bikin supaya kamu dapet gambaran luasnya, oke Pertama-tama lipat scarf kamu jadi dua, terus lipat lagi jadi empat Dan gunting bagian atasnya sedikit untuk tandain tengah dari scarf supaya simetris Terus ambil penggaris kamu dan tandain pake pensil dari tengah yang udah kamu gunting tadi Ke kanan sekitar 3 inci dan dari tengah ke kiri 3 inci juga Dan kamu tinggal gunting deh dari ujung kanan yang udah kamu tandain ke ujung kiri kayak gini Pastiin kalau bagian yang kamu gunting ini bagian lipatannya ya Dan pastiin juga kamu balikin kainnya jadi yang jelek di bagian luar Setelah itu ambil penggaris kamu lagi dan buat garis dari ujung kanan yang kamu tandain tadi ke bawah kayak gini Dan dari ujung kiri ke bawah Terus tinggal gunting deh Oh iya loopers ini penting banget Gunting bagian depan scarfnya aja Gunting bagian depan scarfnya aja Oke inget Sip Selanjutnya Nyalain lem tembaknya dengan cara memasukkan colokannya ke dalam stop contact Dan masukkan isi lem tembaknya juga ya Kalau nggak percuma Lalu tandain sekitar 5-6 inci Terserah kamu Untuk lengannya Dan tempel pake lem tembak dari tanda itu ke bawah Do the same thing to the other side Yaps Dan jangan lupa untuk nge-press scarfnya pake pensil atau objek lainnya Karena panas banget Trust me Panas banget Aku pernah kebakar Oke And then Taruh lem dari ujung bawah ke ujung atas bagian tengah scarf yang udah kamu potong tadi Dan lipat keluar seperti ini Jadi kalo nanti scarfnya dibalik Ujung-ujungnya keliatan rapih Kalo udah lipat dan tempel semua bagian ujung-ujung scarfnya Tinggal dibalik deh Dan kamu susah Kalo bisa liat kan tuh kalo dibalik Jadinya rapih banget Kayak abis dijahit Dan sebenernya gak dijahit Cuman pake lem Menurut aku kimono outer ini gak akan pernah out of date Karena cocok untuk semua outfit Mulai dari dress yang formal Sampai baju polos yang casual Kayak t-shirt dan jeans Cocok untuk semuanya Aku bikin DIY ini paling cuma 15-20 menit-an So jangan lupa untuk submit DIY kimono versi kalian, oke? Ini waktunya kamu tunjukkan kreativitas demi kemajuan bangsa, negara, kesatuan, Republik Indonesia Kamu bisa pake scarf yang pattern yang lucu-lucu Atau yang polos Atau kain batik maybe Anyways, aku tunggu kreativitas kalian Video kalian Untuk di-submit ke website lu Dan yang paling penting Jangan lupa untuk subscribe channel lu Yes, bye!